Pemirsa pasca dirumahkan akibat pandemi COVID-19, ratusan pekerja migran Indonesia PMI asal Karangasem mulai bekerja. Dinas Ketanak Kerjaan dan Transmigrasi Dinas Kertrans Kabupaten Karangasem menyatakan sejak Agustus 2021 lalu ada sekitar 215 dari 2 ribuan PMI Karangasem yang telah berangkat. Mereka yang sudah berangkat diminta untuk tetap patuh protokol kesehatan di negeri orang. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Kertrans Kabupaten Karangasem Madi Sujana menuturkan, kepatuhan PMI saat bekerja untuk menerapkan prokes adalah hal wajib, sebab untuk memastikan kondisi tetap sehat kalau bekerja di negeri orang. Dari ratusan PMI yang berangkat diperkirakan akan terus bertambah sebab banyak yang kini mengajukan pengurusan dokumen. PMI yang bekerja ke luar negeri rata-rata ke Italia, Turki, Dubai, Maldives, Amerika Serikat, Polandia, dan Qatar. PMI yang berangkat seluruhnya telah memenuhi persyaratan. PMI yang berangkat wajib melampirkan surat keterangan hasil tes bebas COVID-19, serta wajib telah divaksinasi dua dosis. Sertifikat vaksinasi menjadi wajib, sebab jika belum mampu menunjukkan keberangkatan bisa dikancel. Sebelumnya, sebanyak ribuan pekerja migran pulang ke Karangasem sekitar pertengahan Maret 2020. Seluruhnya kembali akibat terdampak pandemi COVID-19. Mereka bekerja di bidang pariwisata, spa, dan kapal pesiar. Yunda Denpos melaporkan. Seluruhnya kembali akibat terdampak pandemi COVID-19.